Anda masih bersama saya Farah Bumtasi seputar Bandung Raya Malam Pemiesa Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kaya benih tanaman hutan bersertifikasi agar menghasilkan benih yang bermutu sehingga produktivitas tanaman hutan di Jawa Barat peningkat. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi 2 Toto Purwanto Sandi saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD sertifikasi dan pembenihan tanaman hutan. Komisi 2 DPD Provinsi Jawa Barat mendorong agar Jawa Barat menjadi provinsi yang kaya akan benih tanaman hutan bersertifikasi agar dapat mencukupi kebutuhan benih bermutu sehingga dapat meningkatkan produktivitas hutan tanaman di Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi 2 DPD Jawa Barat Toto Purwanto Sandi saat melakukan kunjungan kerja ke UPTD sertifikasi dan pembenihan tanaman hutan dalam rangka pembahasan laporan keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2018. Toto menambahkan masyarakat banyak yang belum memahami manfaat ekologi dan ekonomi dari sumber benih sehingga terjadi pengerusakan habitat karena banyak dieksploitasi dengan alasan kebutuhan ekonomi. Toto pun berharap masyarakat petani penggarap hutan rakyat bisa mendapatkan edukasi memaksimalkan lahan agar semakin produktif dengan mempertahankan sumber benih. Pemerintah daerah bisa melakukan edukasi kepada petani penggarap hutan rakyat itu menjadi lebih tahu bagaimana memanfaatkan hutan se-efisien dan efektif mungkin karena masyarakat juga perlu dibimbing bagaimana memanfaatkan satu hektare tanah misalkan bisa menghasilkan output yang maksimal. Hal senada diungkapkan Lina Ruslinawati, anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat yang mengatakan minimnya benih akan berdampak pada terbatasnya proses pembibitan. Lina pun mendorong selain peningkatan juga pensertifikasian benih unggul agar dapat tumpu dengan baik dan peningkatan produktivitas hutan tanaman utamanya di Jawa Barat sehingga nantinya target 30% tutupan hutan sesuai dengan amanat undang-undang dapat segera tercapai. ke depan ada kerjasama dengan masyarakat siapa yang menjadi penangkar benih itu tentunya juga harus punya sumber benihnya jadi tidak hanya menangkarkan benih saja tapi sumber benih yang berkualitas nantinya bersertifikat ya yang nantinya melahirkan atau menghasilkan bibit-bibit unggul untuk disebar ke masyarakat seperti itu sehingga apa yang ditanam itu memang berkualitas dan tumbuh dengan baik. Sementara itu Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutana Provinsi Jawa Barat Agus Sumarna mengatakan saat ini tidak ada sumber benih yang dikelola oleh pemerintah karena kewenangannya baru dilimpahkan ke provinsi. Agus menambahkan saat ini pun pihaknya sedang merintis kerjasama untuk membangun sumber benih di enam lokasi di Jawa Barat dengan konsep masyarakat mendapatkan manfaat ekologi ekonomi, sosial, edukasi, dan rekreasi dengan sumber benih sebagai tanaman pokok. Bagaimana manfaat sumber benih, bagaimana manfaat tumbuhan itu misalnya manglit, bagaimana dia tinggi-ketinggian berapa manfaatnya untuk apa, untuk papan, untuk pangan, dan lain-lainnya sepanjang itu yang akan kita kembangkan sehingga diharapkan masyarakat nanti mendapatkan akhir hasil akhirnya dari sumber benih yang kita bangun. Kemudian ada pendapatan hariannya bisa dapat dipakai usaha-usaha tanya dan lain-lain. Saya rasa dari kegiatan itu akan mewujudkan bukti telahir efek yang sangat luas bagi masyarakat. Humas DPR Reprovisi, Jawa Barat melaporkan. sumber benih, bagaimana? Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.